Para sahabat, pandemi global yang sudah berlangsung hampir dua tahun tentu melahirkan begitu banyak studi, tidak hanya studi yang dilakukan oleh epidemiolog, epidemiolog, susah ini ngomongnya ya, susah, epidemiolog. Kemudian juga studi tentang kesehatan, tetapi ini saya mau bicara pada sisi ilmu sosial. Biasanya para sarjana administrasi publik itu banyak berbicara tentang bagaimana efektivitas simulmentasi kerja-kerja pemerintah di dalam menangani pandemi. Demikian juga dengan sarjana ekonomi yang banyak melihat dampak pandemi terhadap kehidupan ekonomi, baik pada level lokal, nasional, bahkan juga global. Kemudian juga ada studi sosiologi yang banyak berbicara mengenai bagaimana respon masyarakat terhadap pandemi, munculnya solidaritas, dan seterusnya. Nah yang menarik perhatian saya tentu di kandang ilmu politik, yang antara lain melahirkan politik pandemi atau pandemik politik. Di literatur saya mencermati ada tiga poin ya, yang berbicara tentang politik pandemi ini. Pertama itu menguatnya konsentrasi kekuasaan di tangan eksekutif, di mana pemerintah atau eksekutif itu punya peran yang sangat besar melakukan eksekusi dan tidak perlu banyak berbicara dengan legislatif. Karena alasan darurat, maka ya dibutuhkan kerja-kerja yang sangat cepat, kuat, dan tepat yang dijalankan oleh pemerintah tanpa harus banyak berbicara secara politik, secara demokratik. Sehingga ini ya misalnya ya konsep PPKM darurat itu yang saya bayangkan ya, kerja-kerja aparat keamanan terutama tentara ini yang lebih dominan. Kemudian yang kedua, ini peran parlemen yang melemah. Jadi enggak bisa menari-nari mereka, paling ya hanya menggoreng sana, goreng sini, begitu. Kalau melakukan kritik ya biasa, gitu. Ini maksud saya dalam studi literatur ya, tetapi kalau di Indonesia kan juga tidak begitu. Karena misalnya ya lahirnya Undang-Undang Darurat Pandemi, kemudian juga Undang-Undang Jepta Kerja, itu ya lahir di masa pandemi ini, di mana pemerintah sama legislatif berperan besar, meskipun ada banyak kritik bahwa itu tidak melalui proses demokrasi yang mendalam. Tidak membuka ruang-ruang inklusi yang begitu jauh seperti halnya, kalau kita menyusun Undang-Undang di masa sebelum pandemi. Jadi ini, ini yang disoroti dua poin ini kan sebenarnya kalau diringkas, ini menurunnya demokrasi. Jadi demokrasi semakin menurun, bukan hanya pada peran parlemen yang berkurang, tetapi juga ruang-ruang publik, terutama ketika kita berbicara mengenai Undang-Undang, itu tidak ada, istilahnya konsultasi publik atau ruang-ruang publik yang begitu bebas dan luas. Kemudian yang ketiga, itu munculnya teknokrasi. Jadi demokrasi menurun, teknokrasi menguat. Dalam literatur disebut sebagai teknokrasi otokratik atau otokratik teknokrasi. Artinya apa teknokrasi itu? Ya, kuasa keahlian menguat. Ya, para sarjana kesehatan, epidemiolog, epidemiolog, gitu. Susah ini ngomongnya lidah saya. Itu banyak berbicara ya. Mereka setiap hari keluar di TV, entah ada yang menyampaikan kritik pada pemerintah. Kemudian juga tentu ada para pihak yang bekerja di sektor kesehatan dan teman-teman itu yang bisa membuat kebijakan, bahkan juga menyuruh pemerintah untuk tunduk pada resim kesehatan. Ya, misalnya prokes, ya, protokol kesehatan. Itu ekspresi dari teknokrasi. Jadi artinya keputusan pemerintah untuk membuat prokes itu artinya tidak perlu demokrasi. Bahkan kita juga mengenal dulu ada PSBB, lalu ada PPKM, dan sebagainya, yang itu sering dikritik oleh banyak orang, itu juga sebagai ekspresi dari otokrasi, apa namanya, teknokrasi otokratik. Jadi, yaitu kekuasaan mereka lah, gitu ya. Yang itu kemudian diikuti oleh pemerintah, karena ada sebuah keyakinan bahwa di masa darurat, di masa bencana, atau dalam masa pandemi ini, maka pemerintah itu harus tunduk pada ahli, gitu. Kalau tidak tunduk pada ahli, nanti itu akan terjadi, apa namanya, kecelakaan atau bahaya yang lebih besar. Ya, sama juga ketika dulu ada krisis ekonomi pada tahun 98, itu banyak menyarankan pemerintah itu mengikuti para ahli. Tapi ya enggak juga. Para ahli diikuti, termasuk para teknokrat IMF dan sebagainya, diikuti, tapi ya, ya hancur juga. Remuk juga krisisnya menjadi tambah berat, gitu ya. Dan saya juga melihat bahwa, ya teknokrasi tidak tunggal. Ada yang ngaliran prokes, ada yang ngaliran imun, imunitas, gitu. Itu saya kira dua hal yang berbeda, dan itu bertengkah. Dan pemerintah rupanya mengambil jalan yang paradigma prokes daripada imun, meskipun imun itu juga diperhatikan. Artinya apa? Artinya para dokter, para sarjana kesehatan yang banyak berbicara tentang imunitas, selalu mengkritik tentang prokes dan sebagainya, itu ini diadili, dibuli habis-habisan ini. Saya kira ada dokter yang mencoba main-main itu, tapi kemudian ditangkap. Ya, karena situasi darurat, jadi orang yang menganggap, yang mengkritik pemerintah, yang mengkritik prokes itu, ya dianggap membuat gaduh, bahkan juga dituding sebagai hoax, karena dengan alasan darurat itu. Sehingga Giorgio Agamben itu mengatakan bahwa, ya pandemi ini melahirkan perdekatan darurat yang dinormalisasikan. Jadi yang dinormalisasikan, sehingga kalau ini darurat yang dinormalkan itu, artinya tidak perlu ada debah, tidak perlu ada kritik, tidak perlu ada demokrasi. Jadi secara umum, secara umum begitu, tetapi saya ingin mengelaborasi konsep politik pandemi ini menjadi pandemi government. Jadi pemerintahan pandemi, ini bukan semata-mata peran pemerintah yang besar dalam governing pandemi, tetapi ini membuat sosok, membuat sosok pemerintah ya, termasuk yang tadi salah satu contohnya adalah teknokrasi yang autokratik. Itu saya kira salah satu fitur penting di dalam pandemi government. Tetapi berbicara tentang pandemi government juga berbicara tentang hukum, bagaimana hukum itu dikelola oleh pemerintah sebagai otot besar pemerintah, dan tentu ini ada pilihan-pilihan yang berbeda-beda antara satu negeri dengan negeri yang lain. Sehingga saya berupaya untuk melakukan sebuah komparatif corak pandemi government ini di penjuru dunia. Nah, secara hukum begini, saya melihat ya, paling tidak ada tiga pasal penting ya, kalau kita berbicara tentang rule of law atau legal state begitu, yang pertama bahwa hanya orang yang salah yang bisa dihukum. Jadi artinya kalau nggak salah, ya nggak bisa dihukum lah. Nah, itu kan keyakinan orang Amerika, orang liberal itu ya, ya kalau kita tidak merugikan orang lain, tidak melakukan kejahatan, ya tidak bisa dihukum. Kemudian yang kedua, hukum itu sebagai ekspresi kehendak kebebasan politik. Ini yang penganut rule of law itu begitu. Jadi hukum itu bukan sesuatu yang berkuasa atas manusia, tetapi hukum itu memfasilitasi kebebasan, memfasilitasi kehendak politik, bahkan juga ekspresi ya. Ya artinya ya, hukum itu menjamin kebebasan. Tidak hanya semata-mata melindungi kebebasan, termasuk kebebasan politik tentu ya, berkumpul, berserikat, dan seterusnya. Tapi juga ya hukum itu sendiri adalah ekspresi kebebasan politik. Termasuk dalam hal ini, hukum itu bukan menjerat pemerintah, tapi hukum itu sebagai otot besarnya pemerintah untuk mewujudkan kehendak politik yang berguna untuk orang banyak, untuk rakyat, untuk warga lah begitu ya. Nah pasal ketiga itu muncul yang namanya ini ya, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Ini yang sering disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo. Jadi ini artinya, keselamatan itu lebih penting dari pasal dua tadi ya, daripada kebebasan. Nah ini menurut saya, ini variasinya banyak, dan ini poin ini, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi ini, ini menjadi fitur penting pandemi government di Indonesia, bahkan juga di dunia begitu. Nah saya melihat ini ada varian-varian yang sangat berbeda berkaitan dengan bagaimana pemerintah itu menggunakan hukum, terutama untuk menjalankan tiga fungsi pemerintah. Yang pertama adalah proteksi, kedua distribusi, dan ketiga koersi. Proteksi itu melindungi, kemudian kalau distribusi itu ya membagi. Kalau koersi itu ya menyampaikan ancaman, hukuman gitu, bagi para pelanggar lah gitu. Nah saya melihat ini ada Cina ini, yang menurut Slavoj Sisek ini polanya adalah totalitarian yang kejam dan efisien. ciri khasnya ya lockdown gitu ya, nggak pandang bulu gitu ya. Lockdown dikunci, ini artinya koersinya begitu kuat, siapa macem-macem sikat gitu. Jadi nggak perlu pakai distribusi, nggak perlu ada BLT, pokoknya kalian harus, harus ini ya, harus apa namanya lockdown gitu ya. Nah karena itu ini kejam ya, kejam itu ya, apa, koersi yang berlebihan dan efisien, efisien karena memang tidak perlu mengeluarkan uang besar untuk menghidupi orang banyak. Tidak perlu BLT lah begitu ya, tidak perlu bantuan gitu ya, itu namanya totalitarian yang kejam dan efisien. Jadi artinya koersinya sangat besar dalam rangka untuk proteksi, tetapi tanpa distribusi atau distribusinya sedikit lah kecuali distribusi yang dalam rangka untuk proteksi seperti vaksin misalnya gitu. Kalau di Eropa, saya melihat ini lockdown ya, dimulai dari Italia dan kemudian diikuti oleh negara-negara lain gitu. Lockdown itu menunjukkan kuasa negara yang begitu besar dan ini ciri khas Eropa itu begitu ya. Negara yang sangat dikdaya, yang sangat kuat, yang dibayangkan sebagai monster, begitu. Nah ini yang ditempuh pertama dan itu ciri khas keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi ya, Eropa. Yang kemudian ditirui oleh Indonesia, meskipun Indonesia tidak mengenal lockdown, begitu. Jadi Eropa yang paling menonjol adalah peran ini ya, peran proteksi ya. Jadi keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi itu ekspresi proteksi. Jadi artinya pemerintah itu akan menjalankan fungsi-fungsi proteksi agar gitu ya, ya penularannya tidak begitu membabi buta, kemudian bisa mencegah sakit, mencegah kematian, dan sebagainya begitu. Nah tetapi Eropa juga diikuti dengan, pasti koersi pastilah ya, jadi tentara polisi itu kalau dengan lockdown ya pasti mereka yang ada di depan. Jadi nggak ada partisipasi masyarakat lah. Tetapi Eropa itu menjalankan fungsi distribusi. Warga di lockdown, tapi dikasih uang. Bahkan perusahaan-perusahaan pun juga dikasih uang. Negara ini mengeluarkan koceknya, mengeluarkan tabungannya yang sudah lebih dari 100 tahun dikumpulkan, lalu digunakan untuk membiayai lockdown dan implikasi konsekuensi lebih jauh. artinya proteksi, distribusi itu juga. Jalan ini ada sebuah keseimbangan lah, tiga fungsi pemerintah itu. Nah kalau di Amerika, ya liarlah. Kita heran juga ini. Kalau di Eropa itu kenceng lockdownnya, kalau di Amerika ya ada perlawanan lah. Mengapa? Karena Amerika itu ya, keyakinannya itu bukan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi, tetapi hukum itu adalah ekspresi kebebasan. Karena mereka ya tidak jahat. Jadi artinya ya, untuk apa ini lockdown ini? Ya kalau memang orang itu mau selamat ya, silakan kelola dirinya sendiri. Jadi ya orang Amerika begitu. Makanya waktu kampanye Bill Press yang tahun lalu itu ya orang enggak pakai masker. Bahkan itu Presiden Amerika pun juga enggak pakai masker ya Donald Trump pada waktu itu ya. Meskipun dia kena positif, tapi juga masih bisa ditangani. Jadi mereka keyakinannya itu ya. Jadi paradigma-nya bukan prokes, tapi imunitas ya, kekebalan tubuh ya. Kalau orang enggak kebal ya, silakan mengisolasi diri. Jadi tidak harus dikoersi oleh pemerintah. Jadi artinya, saya melihat ini ada ada perlawanan terhadap koersi. Karena koersi itu ya, apa namanya, mengganggu kebebasan. Jadi mereka protes terhadap lockdown itu karena mengganggu kebebasan. Karena kebebasan itu ya nilai utama mereka. Nah sementara kalau kita, ya kita kan punya pendapat bahwa orang-orang yang apa namanya, resistant ya, resistant terhadap PSBB dan sebagainya itu ya, oh kalau kita PSBB ya enggak bisa makan. Ini sama-samalah aspirasi ya. Itu setara itu. Kalau kita ngomong lockdown itu bisa mengganggu perut. Tapi kalau orang Amerika itu, lockdown itu mengganggu, merampas kebebasan. Nah di Amerika juga ada debat. Ada debat antara aliran limited government, pemerintah yang terbatas, yang tidak perlu melakukan lockdown, tidak perlu melakukan distribusi, tidak perlu melakukan, apa namanya, koersi begitu ya. Kemudian yang satunya lagi yang punya aliran big government. Big government ini terutama ya, peran pemerintah untuk melakukan proteksi harus besar, dan yang lebih penting adalah peran distribusi. Ya ini seperti pengalaman dululah istilah big government ini kan pernah dihadirkan pada masa Franklin Delano Roosevelt, pada masa krisis, tahun 30-an, dan kemudian disusul dengan Perang Dunia II. Dan itu melahirkan presiden yang sangat kuat, bahkan FDR, Franklin Delano Roosevelt itu pernah, ya ini menjadi presiden yang sampai empat kali. Meskipun yang keempat ini, beliau meninggal sangat cepat ya, hanya tiga bulan ya, kira-kira bulan April tahun 1945, beliau meninggal karena sakit. Tapi ini, ini aneh juga ini, empat kali ini, padahal konstitusi itu mengatakan bahwa ya, masa jebetan presiden itu ya, hanya dua kali, empat kali dua. Jadi artinya hanya delapan tahun gitu ya. Tetapi kalau Roosevelt ini sampai dua belas tahun lebih sedikit lah gitu ya. Jadi sampai tiga kali lebih sedikit. Karena kemudian meninggal, April lalu dilanjutkan oleh hari Truman wakilnya. Jadi ini big government itu era itu. Jadi pemerintah itu terutama melakukan perlindungan dan yang lebih penting adalah distribusi. Kalau kita kenal ya, apa namanya, kayak tunjangan pengangguran atau apalah, kalau kita ya BLT lah gitu. Jadi ya zaman dulu, zaman depresi, zaman perang dunia kedua, dan sekarang pandemi ini, Amerika menempuh jalan itu, berbagi itu. Meskipun, negara bagi-bagi uang kepada orang ini, dikritik oleh orang libertarian. Jadi kalau orang libertarian itu, ya limited government. Pemerintah nggak usah ngurus ya, nggak usah ngurus. Biarkan orang itu ngurus sendiri-sendiri, begitu ya. Ini Amerika. Lalu Indonesia bagaimana? Indonesia tidak mengenal lockdown. Debat lah, kenceng gitu ya. Meskipun kalau di kampung-kampung ya, di portal lah, pintu masuk itu di lockdown dengan tulisan yang aneh-aneh gitu ya. Kita mengenal dengan istilah yang macam-macam lah, mulai dari PSBB, kemudian PPKM, PPKM, PPKM darurat, lalu ada level 1 dan 2 sampai 4. Ini jadi sangat teknokratis gitu ya. Meskipun ini juga punya berhasil ya, dari sisi kebijakan publik ya, berhasil lah. Dan orang perlu mengapresiasi baik pemerintah segenap jajarannya dalam berperan, melakukan governing begitu ya, apa namanya, menangani yang terdampak, menangani yang terpapar, dan seterusnya gitu. Ya, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi itu melegitimasi peran pemerintah yang kuat untuk melakukan proteksi. Ya, ini yang pertama ya. Jadi proteksinya sangat kuat, melindungi warga, dan kemudian itu ditempuh dengan pendekatan progres. Nah, setelah itu lalu vaksin ya. Vaksin ini juga peran-peran distribusi ini, tetapi yang menarik juga ini ya, apa namanya, distribusi, peran distribusi pada ini, pada BLT ya. Terus kemudian ya bantuan-bantuan ada begitu banyak ya. Jadi ada peran proteksi, ada peran distribusi. Nah, koersinya ini yang agak lucu gitu ya. Dulu bayangan saya, PPKM darurat itu ya tentara lah yang ada di depan, yang kemudian ya lebih keras begitu. Tetapi ternyata Presiden menganjurkan ya apa, para petugas ya tegas, tapi jangan keras, tapi persuasi gitu. Nah, ini aneh juga ini. Jadi artinya ya, apa namanya, darurat tapi masih membuka peluang persuasi, dan juga ada negosiasi lah, di mana-mana juga ada negosiasi ya. Dan ini orang kan juga banyak cerita. Ya, meskipun itu darurat dijaga ketat itu, tapi itu kan yang dilihat di TV gitu. Tapi banyak juga, sopir-sopir driver bus maupun, apa namanya, travel itu juga bisa keluar, masuk gitu ya. Tentu dengan caranya sendiri lah, ada seninya untuk melakukan, menerobos begitu. Ya, sama juga kami waktu ditutup di Prambanan itu, tetap saja ada jalan bagaimana kita bisa keluar masuk antara Jogja dan Klaten gitu ya. Nah, tetapi ini kita apresiasi lah, PPKM darurat ini bisa betul-betul menekan, dan ini sudah satu bulan lebih ini sudah sangat-sangat rendah, dan kemudian ya ini mulai mau bangkit lagi ini, di bulan akhir November barangkali, dan itu sudah diantisipasi nanti libur akhir tahun dan awal tahun 2022 ini, mungkin akan ada gelombang ketiga gitu ya. Itu bukan concern saya gitu ya. Tapi maksud saya ya ini tadi ya, proteksinya jalan, distribusi jalan, koersinya ya begitu-begitulah. Ya, karena kita ini nggak tega juga gitu ya. Dan itu kalau kita belajar pada banyak studi bahwa ya kita mewarisi negara yang sangat represif, tapi koersinya nggak jalan. Represif gitu. Kalau dengan penantang-penantangnya ya di-puk gitu ya, di apa namanya, ditindas gitu. Tapi kalau orang yang, apa namanya, istilahnya pelanggaran hukum gitu ya kurang gitu ya. Jadi koersi itu kan untuk menegakkan hukum. Kalau represi ya terutama, ya represi ada di hukum juga. Tapi biasanya represi itu dilakukan terhadap para penantang lawan-lawan politik, terutama orang-orang yang melakukan demo aksi kolektif untuk melawan pemerintah gitu. Ya, jadi ini gambaran secara umum, tapi saya melihat ini khas Indonesia juga ini. Jadi saya justru melihat ini ada emansipasi lokal lah, ada emansipasi desa dan ada partisipasi masyarakat gitu. Kalau di tempat lain kan nggak ada partisipasi masyarakat. Jadi misalnya penguncian di level lokal ya, PPKM Mikro gitu ya, di level lokal, di level desa ini juga disarankan, dimobilisasi oleh presiden, oleh gubernur, dan dalam praktek ya sebelum pemerintah itu memerintah, ya desa itu sudah menjalankan peran. Pada tahun lalu ketika menjelang puasa tahun 2020, sudah banyak orang yang mudik, terutama ya di Jawa Tengah, Nah lalu yang menangani mereka siapa? Ya desa itu gitu ya. Dan ini ada emansipasi, tapi juga ada mobilisasi dari atas. Bagaimana desa itu harus berperan untuk membagi BLT gitu ya. Kemudian menyiapkan, ya segala macam lah, untuk menangani yang terdampak, yang terpapar gitu. Jadi ini, ya artinya begini, yang ini yang konyol juga ini ya. Jadi kalau ASN ini kan, ini ya, lockdown di rumahnya masing-masing. Atau kerja di rumah lah, WFH lah begitu ya. Tapi kalau desa ya hanya secara formal saja mengenal WFH. Tetapi para perangkat desa ini yang kemudian membagi-bagi apa namanya. Ya banyak hal lah, entah itu BLT maupun apa namanya. Ya terhadap, ini warga yang mengunci di rumah, membagi distribusi makanan lah untuk menolong mereka. Termasuk juga perlengkapan seperti masker, vitamin, dan sebagainya gitu. Jadi mereka secara de facto tidak mengenal apa namanya, lockdown begitu. Dan ada juga partisipasi masyarakat. Ini ada juga contoh lah. Jadi saya, apa namanya, ini merefleksikan pengalaman KKN anak-anak saya di masa PPKM darurat ya. Padahal darurat loh. Tapi bisa KKN bisa menembus ke berbagai ruang. Bahkan tidak hanya beberapa desa, beberapa kelurahan, tapi banyak banget lah. Entah itu di wilayah DIY sendiri juga banyak, Jawa Tengah maupun daerah-daerah lain. Yang mereka itu, yang saya katakan ya para mahasiswa itu bertemu dengan pandemik society dan pandemik government itu. Bagaimana anak-anak ini punya keterlibatan secara langsung dengan berbagai institusi lokal untuk melayani warga. Yang terdampak dan terpapar, termasuk berperan penting ya untuk pemula saraan. Pemula saraan membagi banyak hal lah kepada warga. Termasuk bagaimana mengkonekkan antara warga dengan otoritas kesehatan di mana vaksin agak sulit pada waktu itu. Tapi ini peran-peran yang saya kira sangat menarik dan saya mendengarkan storytelling dari anak-anak itu memang sangat menarik ya. Jadi ini pandemik society, pandemik government itu saling bertemu di mana KKN anak-anak kami itu terlibat di dalamnya dengan baik begitu. Jadi ada emansipasi desa itu. Ini saya kira ini sebuah interface ya, sebuah apa ya, sebuah jembatan bagaimana negara atau pemerintah itu bertemu dengan masyarakat ini. Ini desa punya peran yang sangat penting gitu ya. Kalau istilah teman saya Mansu Wetus Darto, dia mengatakan bahwa desa ini punya kewenangan residu. Salah satu kewenangan residu itu ya kewenangan yang apa namanya, menangani pandemi ini. Jadi berperan besar yang seharusnya itu perannya pemerintah, tapi desa juga sangat berperan begitu ya. Ya itu tadi ya, menangani banyak hal lah gitu ya. Dan satu hal lagi, ini demokrasi di level desa jalan nih. Di antara partisipasi sama emansipasi desa ini ada ruang demokrasi juga. Meskipun ya apa namanya pandemi, PSBB, PPKM-nya, musyawarah desa itu berjalan. Ya terutama untuk menangani hal-hal yang terpapar, terdampak, termasuk terutama membagi uang, membagi bantuan, membagi BLT, segala macam itu, itu ada musyawarah desanya. Kepada siapa ini uang ini harus dibagi itu diputuskan melalui musyawarah desa. Jadi demokrasinya ada juga ya. Terutama ya demokrasi pada level lokal, meskipun ini demokrasi tidak menegosiasikan, membicarakan kebijakan makro nasional, tetapi paling tidak kebijakan di level lokal itu diputuskan secara demokratis. tidak teknokratis ya. Jadi indikator-indikator teknokratis yang dibuat oleh resim dari Jakarta untuk membagi BLT pun itu dinegosiasi di level lokal gitu. Yang seharusnya itu enggak dapat, tapi akhirnya dapat juga. Ada juga praktik bagi rata dan sebagainya. Jadi ini menarik ini. Jadi teknokrasi itu dinegosiasi juga oleh demokrasi. Kalau secara umum ya yang namanya darurat itu kan berdekatan teknokratik, berdekatan otokratis itu yang paling dominan. Tapi kalau di level lokal itu ya ada negosiasi, ada musyawarah, ada deliberasi, ada pengambilan keputusan secara bersama-sama. Dan kemudian nanti dijalankan dengan pola solidaritas dan partisipasi gitu. Negosiasi dengan aparat pun juga ada ya. Jadi kumpul-kumpul entah itu tahlilan atau yasinan atau sholatib dan sebagainya itu, ya dinegulah. Mereka nego, mereka tetap jalan. Kegiatan keagamaan jalan. Lalu aparatnya mengatakan, tapi ya jangan ini ya, jangan menyolok ya. Yaudahlah jalan, tapi jangan menyolok. Jadi ini ruang-ruang negosiasi seperti itu ada. Jadi terutama ini ya, karena memang itu jenis pelanggaran yang tidak merugikan banyak orang. Karena memang ini tidak secara konkret. Tentu beda dengan pidana ya. Kalau pidana ya tanpa ampun. Kalau ini kan masih debat ya. Kalau orang kumpul itu apakah membunuh orang, mematikan orang gitu. Sehingga ini nalar-nalar teknokrasi di balik pandemi itu, itu dinegosiasi secara demokratis oleh rakyat desa. Dan itu cerita-cerita sangat, itu sangat menarik gitu ya. Jadi ya luar biasa lah artinya ya ada yang beraliran pasrah, ada yang beraliran ya ini kan soal hidup mati ini kan itu Tuhan yang atur gitu, bukan kita gitu ya. Nah kita ini kan enggak melakukan kejahatan kenapa kita ini dikurung dan sebagainya. Jadi sebenarnya ada juga suara-suara yang melakukan resistensi negosiasi itu seperti juga orang Amerika itu menolak lockdown ya. Jadi ini cerita pandemi government artinya ya, ya kita khas gitu. Kalau secara umum itu konsentrasi kekuasaan di tangan eksekutif, lalu berperan teknokrasi yang berperan besar. Tapi kalau kita di Indonesia terutama di level lokal di mana rakyat itu hidup sehari-hari, itu ada ruang-ruang negosiasi, demokrasi, deliberasi, resistensi dan sebagainya gitu ya. Bahkan kemudian itu memunculkan ya akhirnya persuasi tadi. Jadi akhirnya koersinya pun itu bisa dinegosiasi.